Selamat menikmati Udah siap Yuk kita mulai Enggak pada pagi hari ini Kalau udah siap Yuk bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Dengan semangat Dengan segenap hati kita Sebab ada kuasa Di dalam pujian kita Yuk sama-sama kita nyanyikan Ada kuasa di dalam pujian Tuhan Allah kita bertahta Di atas pujian umatnya Tuhan Allah kita bertahta Di atas pujian umatnya Bila Allah hadir Di tengah kita Kuasanya mengalir Dengan dasyatnya Ada kuasa dalam pujian Bernyanyilah segenap hati dan jiwa Sebab ada kuasa Dalam pujian Yang sanggup membungkam Kekuatan lawan Ada kuasa Dalam pujian Bernyanyilah segenap Hati dan jiwa Sebab ada kuasa Dalam pujian Yang sanggup membungkam Kekuatan lawan Amin Tuhan Allah kita bertahta Di atas pujian umatnya Tuhan Allah kita bertahta Di atas pujian umatnya Bila Allah hadir Di tengah kita Kuasanya mengalir Dengan dasyatnya Ada kuasa Dalam pujian Bernyanyilah segenap Hati dan jiwa Sebab ada kuasa Dalam pujian Yang sanggup membungkam Kekuatan lawan Ada kuasa Ada kuasa Dalam pujian Bernyanyilah segenap Hati dan jiwa Sebab ada kuasa Dalam pujian Yang sanggup membungkam Kekuatan lawan Sekali lagi yuk kita nyanyikan Dengan segenap hati kita Kita undang kuasa Tuhan Tuhan Allah kita bertahta Amin Di atas pujian umatnya Tuhan Allah kita bertahta Di atas pujian umatnya Bila Allah hadir Bila Allah hadir Di tengah kita Kuasanya mengalir Dengan dasyatnya Dengan dasyatnya Ada kuasa Dalam pujian Bernyanyilah Bernyanyilah segenap Hati dan jiwa Yang sanggup membungkam Yang sanggup membungkam Kekuatan lawan Yang sanggup membungkam Kekuatan lawan Sama-sama Sama-sama katakan Ada kuasa Tepuk tangan Untuk Tuhan kita Yang dasyat Amin Silahkan duduk adik-adik Ya adik-adik Kita satukan hati kita Kita mau mengucap syukur Karena kuasa Tuhan Sudah dinyatakan Di dalam hidup kita Setiap hari Pemeliharaannya Tuhan berikan Sehingga kita masih ada Sampai hari ini Kita nyanyikan bersama Kutahu Bapak Periharaan Kutahu Bapak Periharaan Dia baik Dia baik Dia baik Ku rindu Dia selalu Sertaku Dia baik Kutahu Bapak Periharaan Dia baik Dia baik Dia baik Ku rindu Dia selalu Sertaku Dia baik 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 bagiku Baik bagiku Lewat bedai Tuhan Bapak Periharaan Bapak Periharaan Sertaku Kutahu Bapak Periharaan Kutahu Bapak Periharaan Kutahu Bapak Periharaan Ku tahu Bapak pelihara ku, dia baik, dia baik, ku rindu dia selalu serta ku Dia baik bagiku, ku tahu Bapak pelihara ku, dia baik, dia baik, ku rindu dia selalu serta ku Serta ku, dia baik bagiku Lewat beda cubaan, semuanya mendatangkan kebaikan Ku rindu dia selalu serta ku, dia baik bagiku Lewat beda cubaan, semuanya mendatangkan kebaikan Ku rindu dia selalu serta ku, dia baik bagiku Dia baik bagiku Dia baik bagiku Ya adik-adik, bangkit pediri, tipa tangan, tutup mata, mari kita berdoa Allah Bapak di sorga, terima kasih Tuhan Kami percaya engkau selalu baik bagi setiap kami Tuhan Kuasa pemeliharaanmu Tuhan selalu menjaga kami Sehingga kami masih ada sampai pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama Terima kasih Tuhan Kami ingin mendoakan ibadah kami ini Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Kami undang roh kudus, kami undang kuasa mu ya Tuhan Bekerja di tengah-tengah kami Kami percaya melalui ibadah ini Kami akan mendapatkan berkat yang begitu besar Tuhan Yang berasal hanya daripada engkau saja Terima kasih Tuhan Yesus Kami siap untuk memuji memuliakan namamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama katakan Amin Nah adik-adik, adik-adik percayakan Bahwa kita memiliki Tuhan yang baik Amin Kita memiliki Tuhan yang besar Yang kuasanya besar dan perkasa Kalau begitu adik-adik harus sama-sama dengan kakak Nyanyikan bersama yuk Allah ku besar, kuat dan perkasa Allah ku besar, kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Oh oh Allah ku besar, kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Oh 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 Allah ku besar, kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Oh oh Allah ku besar, kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Oh 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 Allah ku besar, kuat dan perkasa Tiada yang mustahil bagi dia Tiada yang mustahil bagi dia Oh 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 Tiada yang mustahil bagi dia Sekali lagi Tiada yang mustahil bagi dia Amin Alah kita besar Amin Silahkan duduk Nah adik-adik sebelum kita akan mendengarkan firma Tuhan Kakak mau ngumumin dulu Untuk adik-adik yang ingin memberikan persentahan Adik-adik bisa memberikannya dengan cara ditransfer Melalui rekening bank yang sekarang tertera di layar adik-adik sekalian Atau yang nanti ada di akhir ibadah Selamat memberikan persembahan adik-adik Tuhan Yesus memberkati Adik-adik kakak juga mengundang adik-adik untuk ikutan yuk Di acara Zoom Santai bersama kata Setiap hari Rabu jam 7 malam Adik-adik disitu bisa membahas firma Tuhan Bisa memuji Tuhan bermain bersama-sama Baik karena itu jangan lupa untuk ikutan dan ajak juga teman-teman adik-adik Saudara adik-adik untuk ikutan Zoom santai bersama kakak Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu ikutan ibadah Kata kebaktian anak Tabernakal Kasih Baik itu secara online yaitu melalui Youtube channel Tabernakal Kasih Atau melalui on-site Kita juga sudah mulai on-site Setiap minggu di Jalan Cimanuk nomor 15 Vio Hotel setiap jam 8 pagi Oke adik-adik sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firma Tuhan Adik-adik persiapkan hati adik-adik Kita fokuskan pikiran kita Sebelum itu mari sama-sama kita nyanyikan Tuhan adalah Gembalaku Tuhan adalah Gembalaku Tuhan adalah Gembalaku Bahkan kekurangan aku Ia memberinkan aku Di padang yang berumput hijau Ia membimbingku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntunku di jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelamaan Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gedamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Ia membimbingku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntunku di jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelamaan Mari bangkit berdiri Ia membimbingku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntunku di jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelamaan Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelamaan Dan aku pun akan diam Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Tuhan Kami percaya pada janji Firmanmu Tuhan Bahwa engkau adalah Gembala yang baik Engkau adalah Tuhan yang selalu Menyertai kami Engkau adalah Tuhan yang selalu Menuntun kami Tuhan Sekalipun kami dalam Lembah kekelamaan Kami tidak takut Tuhan Karena kami percaya Kuasamu tetap bekerja Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Sementara lagi kami akan mendengarkan Firman Tuhan Ajar kami untuk menjadi anak-anak Yang ingin mendengarkan Ingin fokus Hanya untuk mendengarkan Firman Tuhan Tuhan Kami buka hati Tuhan Untuk mendengarkan firmanmu Tuhan kami juga berdoa Untuk kakak-kakak yang akan Menyampaikan firman Tuhan Kiranya engkau yang Berkati setiap Ucapannya Setiap apa yang dikatakannya Biar apapun yang dikatakannya Itu berasal daripada engkau saja Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk adik-adik Halo adik-adik Selamat pagi Selamat hari Minggu Ketemu lagi Di ibadah online Kebaktian anak Tabernakel Kasih Gimana kabarnya teman-teman Setelah dua kali ibadah on-site Hari ini kita ketemu lagi Ibadah online Ketemu lagi sama Koko Teman-teman hari ini sehat semuanya Puji Tuhan Teman-teman hari ini Koko mau cerita tentang seorang tokoh yang sakit Mau tau gak sakit apa Bukan Bukan sakit batuk Bukan flu Bukan Bukan diare Sakitnya adalah sakit kusta Kalian tau Sakit kusta itu sakit apa Sakit kusta itu Seluruh badannya putih Seperti salju Tapi gak dingin Nah kasihan ya Dia sakit Nama temannya Koko itu adalah Naaman Kalian tau gak Coba namanya siapa tadi Temannya Koko Yang sakit kusta Ya Naaman Naaman ini Adalah seorang Panglima Raja Aram Dia seorang yang terpandang Dia seorang yang hebat Dan Dia disayangi oleh Raja Aram Tapi dia sakit kusta Pada zaman itu Sakit kusta belum ada obatnya teman-teman Jadi kalau sakit kusta mereka gak boleh deket-deket sama orang lain Amin Nah tapi Naaman ini bisa sembuh Meskipun belum ada obatnya Sembuhnya Karena Kuasa Tuhan Kalian mau denger gak kisahnya Siapa yang mau denger angkat tangannya Yeay Kalau mau denger semuanya Duduk Yang manis ya Dengarin kisah Naaman yang disembuhkan Oleh kuasa Tuhan Siap Satu Dua Tiga Naaman Panglima Raja Aram Adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya Dan sangat disayangi Seorang pahlawan tentara Sebab Oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram Tetapi Orang itu Sakit kusta Seorang anak perempuan dari negeri Israel Ia menjadi pelayan pada istri Naaman Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya Sekiranya Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu Maka tentulah Nabi itu Akan menyembuhkan dia dari penyakitnya Lalu pergilah Naaman Memberitahukan kepada Tuhannya Katanya Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu Maka jawab Raja Aram Baik Pergilah Dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel Lalu pergilah Naaman Dan membawa sebagai persembahan Sepuluh talenta perak Dan enam ribu shikal emas Dan sepuluh potong pakaian Segera sesudah didengar Elisa Abdi Allah itu Dikirimnya lah pesan kepada Raja Biarlah ia datang kepadaku Supaya ia tahu Bahwa ada seorang Nabi di Israel Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya Mengatakan Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi tahir Naaman dengan gusar sambil berkata Aku sangka bahwa setidak tidaknya ia datang keluar Dan berdiri mengenama Tuhan Allahnya Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku Bukankah Abana dan Parpar Sungai-sungai Damsik Lebih baik dari segala sungai di Israel Tetapi pegawai-pegawainya datang menekat Serta berkata kepadanya Bapak Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu Bukankah Bapak akan melakukannya Apalagi sekarang Ia hanya berkata kepadamu Mandilah Dan engkau akan menjadi tahir Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan Sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak Dan ia menjadi tahir Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada Abdi Allah itu Setelah sampai Tampillah ia ke depan Elisa dan berkata Sekarang aku tahu Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel Karena itu Terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini Elisa menjawab Demi Tuhan yang hidup Yang dihadapannya aku menjadi pelayan Sesungguhnya Aku tidak akan menerima apa-apa Pergilah dengan selamat Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu Ia tetap menolak Akhirnya Berkatalah Naaman Jikalau demikian Bhamamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran Atau korban semelihan kepada Allah lain Kecuali kepada Tuhan Nah Gitu teman-teman ceritanya Semua sudah dengar kan kisahnya Ada yang gak dengar? Nanti kalau ada yang mau lihat lagi ceritanya Kalian boleh putar ulang video ini ya Nah sekarang Koko mau bahas dulu Kisah tentang Naaman yang disembuhkan Nah Naaman ini disembuhkan oleh Kuasa Tuhan Melalui Nabi Elisa Nabi Elisa bilang bahwa Naaman suruh mandi di sungai apa tadi? Sungai Yordan Mandinya berapa kali? 7 kali Betul Ada yang nyimak tuh Pinter banget Naaman disuruh oleh Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali Awalnya Naaman marah Kenapa harus sungai Yordan sih? Sungai Yordan kan kotor Kenapa gak sungai yang ada di Damsi Sungai Parpar Itu kan lebih bersih Masa harus mandi di sungai Yordan Yang kotor Tapi Tentara Naaman kasih tau Udah Menurut aja Cuman mandi di sungai 7 kali Kan gampang Kalo Nabi Elisa menyuruh Tuhan untuk melakukan hal yang lebih sulit Kan Tuhan juga mau Ini mah gampang cuman mandi di sungai Yordan aja Akhirnya Akhirnya Naaman mau Mandi di sungai Yordan 7 kali Dan Karena Naaman mau taat pada firman Tuhan Naaman jadi sembuh dari sakit kustanya Yeay Hebat ya Yang hebat siapa Naaman Elisa Sungai Yordan Atau Tuhan yang menyembuhkan Naaman Betul Yang menyembuhkan Naaman adalah kuasa Tuhan Kuasa Tuhan Mampu bekerja Melalui Apapun juga Asal kita taat Seperti Naaman tadi Naaman mau taat pada perintah Yang diberikan Kepadanya melalui Nabi Elisa Jadi Penyakitnya bisa sembuh Coba kalau Naaman Tidak mau mandi di sungai Yordan Keker gak mau mandi di sungai Yordan Karena sungai Yordan itu kotor Maka Naaman tidak akan sembuh Nah kalau kita mau menerima kuasa Tuhan Kita harus taat Kita harus nurut Mau untuk teman-teman Mau Kita percaya Bahwa Tuhan adalah Kekuatan dan perisai kita Kita mau baca ayat tampalan kita pada pagi hari ini Ayat tampalan kita diambil dari Masmur 28 ayat 7a Kita buka Masmur 28 ayat 7a Kita baca sama-sama ya Masmur 28 ayat 7a Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku Kepadanya hatiku percaya Sekali lagi ya Masmur 28 ayat 7a Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku Kepadanya Kepadanya Hatiku Percaya Puji Tuhan Sekian firman Tuhan hari ini Tentang Naaman yang disembuhkan oleh kuasa Tuhan Dan kita ingat Bisa mengalami kuasa Tuhan Kepadanya Kalau kita Kuasa Dan mau mengalami kuasa Tuhan Dalam kehidupan kami Tolong selalu kami Tuhan Tuntun kami roh kudus Dalam kehidupan kami setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat hari Minggu teman-teman Jangan lupa ya Tambalannya diambalin ya Sampai jumpa Dadah Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Kami bertarima kasih Amin Amin Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati